Itulah prinsipnya Apu Sukiyan Justru akan memenimbulkan Kekayaan yang luar biasa Semakin membuat orang lain menderita Nah sekarang kita bicara Soal tragedi Baik itu terkena Letusan gunung Kecelakaan lalu lintas Maupun seperti tragedi Di Malang Itu kan Banyak orang yang masih punya Urusan yang besar dengan kehidupan dunia Apalagi masih muda-muda Apalagi masih banyak yang muda-muda Yang masih cita-citanya Baru akan terlaksana Rencana membagian Baru akan dilaksanakan Itu kan Ada keteritakan yang luar biasa Lebih menyesal lagi Karena apa Tahu bahwa kuotanya sebenarnya masih panjang Tetapi harus mati Karena keteledoran oleh orang lain Terima kasih telah menonton Akan membawa efek Akan membawa efek Karena itu kan menyisakan Meninggalkan aura-aura yang kesedihan Aura kepiluan Aura gelap Itu tidak mudah dibersihkan Termasuk pemain mau masuk stadion juga Itu mungkin ya Psikologisnya terganggu Sekarang saya kasih contoh Efek yang nanti akan terjadi Ketika itu tidak dilakukan ruwatan besar Atau pembersihan Atau pelukatan besar-besaran Di kanjuruan itu Kedepan itu nanti Misalnya efek dari Panitia pelaksanaan Untuk mengadakan acara Pertandingan Itu pun banyak kendala Kalau kendala teknis bisa diatasi Tetapi uangnya maut Artinya berat di ongkos Berat di biaya pelaksanaan Dan akhirnya Yang nonton mungkin juga Tidak seperti yang diharapkan Dan nanti ya ujung-ujungnya Bangkrut, bangkrut, bangkrut Itu belum lagi yang mungkin Lebih mencolok berupa Kekalan Tem-tem tuan rumah Ketika bertanding disitu Banyak kalahnya Banyak sialnya Jadi artinya Itu kalau tidak diselesaikan Itu akan menimbulkan Sebel sial malapetaka Yang terus berantai Itu tidak main-main Seperti itu Berkelanjutan ya Akan berkelanjutan Karena ada energi yang gelap Energi-energi kepiluan Kesedihan Penderitaan itu kan Tetap ada Menempel disitu Tidak bisa kemudian Hilang diterpa angin Bersih diguyur air hujan Tidak bisa Harus ada upaya Ada upaya negosiasi Antara manusia Dengan semeluruh Entitas yang ada disitu Baik itu entitas gaib Entitas gaib Yang sifatnya itu Ya bekasaan Juga harus ada Permintaan maaf Kepada para leluhur Terutama Sekarang kerajaan Yang selama ini Namanya dijadikan Nama stadion Stadion Kanjuruan Apakah pernah selama ini Leluhur disana Dari Raja Gajayana Dan seluruh Apa Anggota Kerajaan itu Dimuliakan Atau paling tidak disebut Atau dihargai Asal dipakai Seperti itu Kalau kita di Jogja Biasa mas Sudah mengadakan ini Kita memakai Nama besar leluhur Leluhur yang kita Pakai nama itu Ya kita Mohon izin Untuk menggunakan Nama leluhur Kemudian kita juga Sebelum mengadakan Pertandingan Atau apa Ya kita ritual dulu Untuk nyewon pengestu Kepada para leluhur Dan nanti yang terjadi Semuanya akan lancar Menangkalah Akan memberikan Kepuasan Tidak Ada kerugian Secara material Semuanya berjalan baik Ketika Misalnya ini Sepengetahuan Dari pengalaman Romo selama ini Ketika kemudian Ada Tragedi seperti itu Yang menewaskan Lebih dari 100 orang Kondisi Arwah itu Apakah Kemudian dia akan Berkutat di dalam Stadion itu Atau seperti apa Sepengetahuan Romo Kalau yang Saya Pernah lihat Mas ya Sekarang begini Orang kalau Mati Itu kan ada Mati karena Memang habis Kuota umurnya Matinya sudah Tua Atau memang Karena kondisi Fisiknya Yang Kualitas fisiknya Memang Secara keturunan Itu jelek Jadi umur 50 aja Sudah mentok Kalau matinya Itu seperti itu Habis kuota Orang ya Ikhlas-ikhlas saja Meninggalkan Dimensi bumi Tapi kalau Orang yang Kuota umurnya itu Sebenarnya panjang Terus kemudian Yang menjaga Supaya umur itu Sampai Ke Kuota Penghabisan Itu kan Diri kita Diri kita Diri kita lah Yang bertanggung jawab Untuk menjaga Kuota yang diberikan Oleh Tuhan itu Bukan kok sepenuhnya Terus diserahkan ke Tuhan Enak aja Sekarang begini Misalnya ada Seseorang Yang tukang Mabuk-mabukan Apa saja Dimakan Serba yang Lemak Serba yang Pokoknya Sangat tidak sehat Baru di usia 25 Kemudian di usia 30 Mengalami komplikasi Kemudian mati Di usia 31 Itu memang takdir Tuhan Apa Yang Kalau Orang menganggap itu takdir Tuhan Ya rasanya sangat tidak adil dong Kenapa Tuhan mentakdirkan Seseorang matinya 31 Dengan cara Dia mabuk-mabukan Dia nguntal Manganan Penae Kemudian komplikasi Mati Ya gak adil Gak masuk akal Yang seperti itu Kalau saya Yang saya lihat Usia itu Ya sesuai dengan kuota Mau panjang Atau mau pendek Tetapi untuk Menghabiskan kuota itu Tanggung jawab Kita masing-masing Tapi Kalau pengen instan ya Naik aja ke Lantai 7 Itu terus Ya Nah Jadi gini mas Ada orang yang mati Di usia 31 Padahal Kuotanya sebenarnya 80 Orang itu baru sadar Ketika Sudah mati Ternyata kuotaku panjang ya Tapi aku mati Di usia 31 Menyesal Itu yang terjadi Nah Makanya ini bisa menjelaskan Kenapa Arwah-arwah orang yang Mengalami kecelakaan tragis di jalan Biasanya masih disitu Karena dia meratapi Karena kuotanya belum Meratapi Nasibnya Yang tragis Karena dia menyadari Sebenarnya kuotanya masih Panjang Kuota usianya Apalagi Ini kalau Dialami oleh Orang yang sedang Memiliki rencana Yang Besar Keterikatan dengan dunia Masih sangat Keterikatan dengan dunia Ini kuat Dan Seperti Begini loh Mas Kita mau Memberikan hadiah Kepada seseorang Sudahnya Nanti besok Kamu tak kasih hadiah mobil ya Baru nih Seharga 300 juta Ini baru mau Berangkat Keserah terima Terus dipotong Enggak jadi Bagaimana dia kecewanya Sama Ketika orang Mati Padahal Punya keterikatan Dengan urusan dunia ini Masih besar sekali Baik itu berupa Tanggung jawab Atau suatu Rencana besar Atau suatu harapan yang besar Keterikatan itu makin besar Contoh Misalnya Keterikatan yang Paling berat Dialami oleh Orang yang Mati Secara Tragis Ketika orang Mau Melaksanakan Pernikahan Kan ada harapan Untuk bahagia Kok senyum-senyum Siar nikah Sama Ketika Seseorang Rencana akan Menikah Misalnya Itu Menjadi incaran Pesugian Karena apa Ya karena Kalau itu Dimatiin Itu kan Menderitanya Luar biasa Makanya target Utama Pesugian Itu ya Mencari Korban Orang-orang Yang mau Menikah Itu artinya Orang yang baru Mau mendapatkan Kebahagiaan Kalau Dipenggal Kalau dipotong Di tengah jalan Sebelum Menerima Kebahagiaan Itu Kan akan Menderita Sekali Tapi itulah Prinsipnya Pesugian Justru akan Menimbulkan Kekayaan Yang luar biasa Semakin Membuat Orang lain Menderita Nah sekarang Kita Bicara Soal Tragedi Baik itu Terkena Letusan Gunung Kecelakaan Lalu Lintas Maupun Seperti Tragedi Di Malang Itu kan Banyak orang Yang masih Punya Urusan Yang besar Dengan Kehidupan Dunia Apalagi Masih Banyak Yang muda Muda Yang Masih Citatis Baru Akan Terlaksana Rencana Membahagian Baru Akan Dilaksanakan Ada Lagi Yang Misalnya Orang Tua Apa Seseorang Yang Kehilangan Yang harus Terpisah Dengan Istri Dan Anaknya Atau Sebaliknya Seorang Istri Dan Anak Yang Harus Berpisah Dengan Ayahnya Itu kan Ada Keteritakatan Yang Luar biasa Lebih Menyesal Lagi Karena Tahu Bahwa Kutanya Masih Panjang Tetapi Harus Mati Karena Keteledoran Oleh Orang Lain Keteledoran Yang dilakukan Oleh Orang Lain Karena Walaupun Kita Ini Menjaga Diri Mas Secara Ketat Demi Keamanan Tetapi Kalau ada Orang Lain Yang Teledor Yang Ceroboh Bisa Saja Orang 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 Mencelakai Orang Orang Yang Sudah Dengan Aman Menjaga Diri Oleh Sebab Itu Kita Menjaga Diri Sebaik Mungkin Belum Tentu Itu Menjamin Makanya Harus Ada Upaya Lain Yang Dilakukan Secara Spiritual Baik Itu Melibatkan Kekuatan Leluhur Kekuatan Pak Momong Makanya Saya Pada Anak Anak Saya Pesan Supaya Pak Momongmu Itu Diopeni Atau Dirawat Supaya Tetap Kamu Tersambung Dengan Pak Momong Pak Momong Itu Kan Ada Leluhur Ada Guru Sejati Ada Kakak Kawadari Sedulur Papat Keblat Itulah Yang Akan Menjagamu Ya Seperti Anak Saya Yang Di Malang Itu Ketika Akan Terjadi Tragedi Itu Sudah Merasa Enggak Enak Sekali Dan Sangat Kacau Satu keluarga Bahkan Bahkan Mbak Micah Itu Sendiri Waktu Menunggu Suaminya Ngambil Barang Yang Ketinggalan Di Minimarket Terus Mbak Micah Menunggu Di jalan Sudah Hampir Sampai Stadion Ketika Nunggu Di jalan Bersama Anaknya Mbak Micah Itu Bilang Aku Kayaknya Aku Sudah Nggak Mau Nonton Lagi Ini Kayaknya Aku Sudah Yang Terakhir Ucapan Suaminya Itu Mbak Micah Sendiri Ngomong Ke Anaknya Karena Suaminya Masih Ngambil Itu Ya Aku Kayaknya Ini Aku Sudah Nggak Mau Lagi Nonton Sepak Bula Ini Kayaknya Aku Sudah Ini Yang Terakhir Aku Nonton Tetapi Itu Kan Sebenarnya Sinyal Itu Sebenarnya Sinyal Dari Kepada Mbak Micah Kemungkinan Besar Kalau Tidak Aktif Para Pak Ngomong Kemungkinan Besar Bisa Jadi Korban Karena Sudah Keluar Ucapan Sepertu Tadi Kenapa Itu Bisa Terhindar Karena Mbak Micah Selama Ini Sudah Mengikuti Cara Cara Jawa Keharifan Rukal Untuk Mengaktifkan Pak Ngomong Untuk Untuk Tersambung Dengan Para Leluhur Dan Itu Berhasil Menjaga Ketika Mbak Micah Kemudian Dek Sadar Merpis Omongan Tadi Dalam Pikiran Dan Perasaan Ini Sudah Kuat Bakat Bahwa Inilah Yang Terakhir Kali Aku Nonton Berhentikan Sudah Kayak Di Incer Sudah Di Incer Kematian Ibaratnya Begitu Orang Orang Yang Sudah Ter Incer Kematian Itu Sering Nyeplos Mas Ditelan Nogotino Sering Nyeplos Seperti Itu Tapi Itu Menjadi Peringatan Itu Masih Bisa Dihindari Karena Ketika Nyeplos Seperti Itu Ada Ada Artis 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 Ngomong Ini Yang Terakhir Ya Yang Terakhir Benar Itu Sebenarnya Sudah Ada Peringatan Dari Sang Guru Sejati Dari Diri Sejati Sudah Ada Peringatan Mutah Mutah Akhirnya Nggak Jadi Masuk Mbak Mica Tidak Jadi Masuk Nggak Jadi Akhirnya Hanya Nunggu Di Warung Di Luar Stadion Yang Masuk Suami Sama Anaknya Suami Sama Anaknya Karena Masuk Di Dalam Stadion Karena Kan Nuruti Anaknya Kasian Kalau Tadinya Mau Suaminya Sudah Ngajak Pulang Tapi Karena Anaknya Kasian Ini Pertandingan Yang Istimewa Akhirnya Ya Sudah Masuk Tetapi Selama Di Stadion Itu Suaminya Keingetan Terus Sama Mbak Mica Apalagi Ketika HP Itu Sulit Untuk Berkomunikasi Jadi Misalnya WA Nanti 10 menit Baru Nyampe Baru Ada Balasan 10 menit Kemudian Jadi Lama Ini Membuat Fokus Harus Selalu Keluar Setelah Pertandingan Usai Pokoknya Nanti Cepat Keluar Bener Begitu Pertandingan Usai Karena Masih Apa Kelihatan Aman Aman Saja Tidak Ada Gelagat Buruk Suaminya Menunda Untuk Keluar Karena Anaknya Seneng Banget Kan Melihat Pasca Pertandingan Yang Tapi Saat Itu Pun Belum Ada Tanda Tanda Sedikit Pun Akan Terjadi Tragedi Itu Sampai Setelah Peluit Panjang Selesai Itu Sampai Kemudian Jam Jam 10 Jam 10 Lebih Sedikit Baru Kemudian Buru-buru Ayo cepat pulang Karena Ini kan Istrinya Sakit Menunggu Di warung Begitu Keluar Lewat Pintu Masih Lancar Mas Pintunya Dibuka Biasa Lancar Begitu Lima Menit Berikutnya Sudah Terjadi Ledakan-ledakan Yang Intensif Di dalam Stadion Pintunya Sudah Ditutup Seandainya Telat Lima Menit Saja Sudah Gak Tahu Nah Seperti Itulah Coba Kalau Kita Bayang Misalnya Mbak Meja Itu Tidak Sakit Ikut Masuk Di Dalam Ya Mereka Bertika Pasti Nyantai Aca Di Dalam Sampai Kejadian Enggak Enggak Pengen Cepet Keluar Tapi Gini Rom Eh Saya Gak Curhat Ini Jadi Saya Dulu Itu Pas Puncak-puncak Saya Gila Terhadap Arema Itu Pas Latihnya Kalau Enggak Salah Robet Rening Albet Saya Hapal Semua Semua Pemainnya Roman Kamil Melusir Masuk Areman Ya Emrit Hapal Semua Sam Sul Arif Ahmad Bustamina Bahkan Saya Sering Memberanikan Diri Datang Ke Stadion Ini Apa Gelora Bung Tomo Waktu Nonton Sama Persibaya Saya Nggak Apal Mars Persibaya Diam Tapi Lama Kelamaan Seiring Berjalannya Waktu Saya Mulai Sadar Ini Fanatisme Kalau Berlebihan Nggak Nggak Baik Juga Agar Saya Sadar Dan Mulai Mencintai Semua Klub Meskipun Tetap Ada Keberpihakan Tapi Yang Ingin Saya Sesalkan Begini Jadi Saya Sering Saya Memang Bobinya Lihat Bola Komentar Komentar Pasca Kejadian Aremania Aremanita Yang Meninggal Sampai 125 127 Orang Itu Komentar Komentar Miring Masih Luar Biasa Menghujat Supporter Arema Saya Nggak Tahu Ini Dari Mana Saja Artinya Memang Apa Ya Perilaku Etidut Generasi Muda Kita Bangsa Kita Parah Banget Sudah Jelas Jelas Meninggal Segitu Banyaknya Masih Dihujat Di Olo Gimana Panjenengan Sebagai Orang Tua Melihat Hal Seperti Itu Gambaran Hilangnya Perikemanusiaan Itu Kan Bisa Menjadi Tolok Ukur Seberapa Parah Perikemanusiaan Bangsa Atau Generasi Penerus Bangsa Kita Sudah Hilang Ada Ada Tragedi Masih Bisa Menjadi Bahan Olo Olo Itu Kan Harusnya Kan Tegak Tegak Tapi Mas Untung Saya Senang Dan Respek Sekali Ketika Melihat Para Bonek Melakukan Malam Doa Di Tugu Pahlawan Dan Ribuan Sekarang Begini Kapasitas Netizen Yang Mencemooh Yang Mencacimaki Aremanya Itu Kapasitasnya Apa Sedangkan Kalau Boleh Dibilang Rival Bebuyutan Dari Arema Kata Kalah Persebaya Atau Bonek Itu Saja Memiliki Solidaritas Yang Begitu Tingginya Kedamaian Yang Luar Biasa Kenapa Netizen Yang Istilahnya Tidak Terlibat Disitu Cuma Yaitulah Uang Delok Itu Kendel Alok Ya Mungkin Musuh Bebuyutan Ya Bisa Dikatakan Rival Yang Bebuyutan Tetapi Mudah Mudahan Setelah Peristiwa Ini Mudah Mudah Inilah Tadi Saya Katakan Mudahan Yang Menjadi Kurban Itu Tidak Akan Sia Karena Menjadi Martir Bagi Kesadaran Itu Akan Menjadikan Kesadaran Kita Semua Terutama Seluruh Supporter Bola Dimanapun Kita Sudah Mendapatkan Contoh Berupa Tragedi Yang Menimpa Aremania Dan Selanjutnya Diberikan Contoh Yang Sangat Bagus Oleh Para Bonek Itu Setidaknya Sudah Membangkitkan Kesadaran Dan Itulah Yang Harapan Yang Saya Tunggu Tunggu Ada Titik Balik Kesadaran Seperti Itu Mudah 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 Ini Harga Yang Harus Dibayar Supaya Supporter Tetap Meskipun Berbeda Saling Mencintai Karena Kita Salam Satu Jiwa Salam Satu Jiwa Itu Berlaku Untuk Seluruh Supporter Indonesia Harusnya Itu Menjiwai Seluruh Supporter Indonesia Bukan Hanya Aremania Salam Satu Jiwa Jiwa Kita Itu Jiwa Bangsa Indonesia Ini Yang Mudah Mudah Ini Benar Benar Menjadi Inspirasi Dan Saya Lihat Juga Di Media Sosial Kemarin Itu Ada Pertandingan Antara Tadi Mungkin Juga Tadi Ya Mungkin Yang Berlangsung Ini Malam Ini Tadi Itu Supporter Solo Solo FC Dengan PS Seliman Dengan Ini Mereka Berbaur Jadi Satu Saling Membawa Spandu Inilah Yang Menjadi Titik Balik Kesadaran Saya Sangat Apreciate Dan Acungi Jempol Para Supporter Slemania PSS Sleman Dengan Solo Itu Bisa Dicontoh Mudah-mudahan Nanti Bisa Ditiru The Cek Sambut Potoh Juga Saya Berharap Begitu Dan Semoga Pola Pikir Para Supporter Ini Menganggap Bahwa Tawuran Itu Sudah Gak Keren Yang Keren Itu Adalah Perdamaian Dan Bisa Saling Merangkul Itu Yang Paling Keren Olahraga Menjadi Pemersatu Cukup Politik Jangan Semua Hal Inilah Oke Oke Romo Untuk Apa itu Namanya Tragedi Kanjuran Saya kira Cukup Sampai Disini Dan Mudah-mudahan Pemerintah Juga Melakukan Tindakan Tindakan Yang Konkret Yang Bener-bener Objektif Supaya Kemudian Sekali lagi Kita Tegaskan Kematian Adik-adik Kita Ini Tidak Sia Sia Itu Harapan Saya Semoga Seluruh Aremania Yang Gugur Itu Mendapatkan Kemuliaan Yang Sejati Tanpa Ada Yang Memiliki Keterikatan Dengan Duniawi Semuanya Diberikan Kelancaran Kelapangan Dalam Kubur Menuju Ke Alam Keabadian Dan Saya Berharap Gugurnya Mereka Menjadi Pahlawan Bagi Kesadaran Spiritual Generasi Bangsa Kesadaran Untuk Lebih Sportif Dalam Berolahraga Khususnya Sepak Bola Itu harapan Delah Semesta Memang Menung Sabah Bola Dan En Vi 처 Fo Des Tim Tip terrorists Terima kasih.